Nah kemarin ada yang cerita ke saya bahwa dia membuat aplikasi marketplace untuk barang hobi dan antik Tapi transaksional fee nya itu cuma 2% 2% Ini bisa jalan gak mas Anggit? Yuh tidak Tidak bisa diusahakan ya Kan budget orang itu terbatas nih Gak semua orang itu kayak penglomerat gitu kan lah Aku punya 300 juta ya udah mas bikin aku 300 juta sejadinya gitu Kan banyak itu yang kayak gitu Nah terus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti itu? Auto gagal itu Udah gak itu? Auto gagal itu Sebuah brand awareness itu bisa terbentuk sebelum Brandnya ada Sebelum brandnya ada Sebelum produknya siap Sebelum siap Pernah melihat kan iklannya property yang itu kan Oh iya Sebut kan ya Yang menjadi top of men selalu Itu kan terngiang-ngiang Konsultasi IT Konsultasi IT Silahkan Mas Iya mas Kamu kan programmer Betul Aku mau tanya Apa itu? Kalau misalnya nih ya ada perusahaan Ada perusahaan startup nih Sudah bikin aplikasi Terus kan pengen dapet duitnya itu kan dari itu Persenan per transaksi gitu Apa itu istilahnya? Transaksional fee Transaks Transaks Transaksional fee Transaksional fee Untung ya mas? Ada benarnya Ada tidak benarnya Kebanyakan Beberapa founder startup Terutama yang kita temui Itu ya tidak semua sih Tapi biasanya startup-startup kecil Yang masih boost trapping Itu dia menganggapnya bahwa Bisnis model yang terbaik Yang minim Sekali dengan Apa? Resiko Itu adalah transaksional fee Kenapa? Karena dia hanya menyediakan produk atau layanan Nanti dia Atau menyediakan rumah Yang mana mitra-mitra yang suruh jualan Iya Nah dia yang ngambil fee-nya Itu banyak sekali yang terjadi seperti itu Tapi yang Tidak dituliskan oleh Founder-founder Tokopedia Dia gojek dan lain-lain Yang marah itu Yang marah itu Adalah Berapa Kebesarannya Dan Berapa banyak Bisnis model yang harus ada Di dalam aplikasi Oh lebih dari satu? Harusnya lebih dari satu Kalau cuma satu aja Ya Bakal no option Ketika terjadi masalah Atau terjadi Penurunan Tingkat Transaksi dalam perharinya Itu Misalnya Paling gampang kita melihatnya adalah Gojek Gojek itu kan Bisnis modelnya Paling terbesarnya adalah Transaksi konal fee Bener gak? Karena Kita kan melakukan Aktivitas transaksi Dalam satu perjalanan trip Misalnya Go 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 ride Go ride itu Misalnya kita Dalam satu trip Kena 30 ribu Berapa persen Itu kan Masuk ke drivernya Ya Berapa persen Masuk ke aplikasi Berapa persen Itu Dipotong dari pengguna Untuk biaya layanan Itu masuk juga Di aplikasi Itu Sudah dua kan Dia Kalau Di Drivernya Dia juga Motong drivernya Oh driver juga dipotong? Juga dipotong Jadi Ada Tiga pemasukan Nah Kalau go food Ada Beberapa lagi Pemasukan Ini Customer dipotong Driver dipotong Resto Resto juga dipotong Itu juga Seperti itu Yang Yang Sopi Kemarin juga Sama Sopi food itu Potongannya Lebih ngeri juga Untuk yang Food ya Karena Bos kita Juga mengalami Hal yang sama Di WTO nya Ada kasirnya Nah Dengan Keluhan pengguna Seperti itu Artinya kan Biaya transasional fee Itu gak sedikit Betul Ya kan Nah Untuk apa sih? Untuk apa? Karena Operasional Startup Itu kan gede Yang mana Biaya karyawannya Tidak murah Hasil dari Pecek membecek Kemudian Biaya iklainnya Dia itu Sangat masif Ada di Google Ads Ada di Facebook Ads Ada Ada di TV Ada Tukul Sekarang JKT Sekarang Itu kan Banyak sekali Funnel Atau channel Untuk adsnya dia Nah itu Pengeluaran Dan Pemasukan itu kan Harus Selaras Nah kemarin Ada yang cerita Ke saya Bahwa Dia membuat Aplikasi Marketplace Untuk Barang hobi Dan nanti Tapi Transasional fee nya Itu cuma 2% 2% Ini bisa jalan Gak masang gitu Yuk tidak Tidak bisa Diusahakan ya Itu Terus Terus Yang dia Jual kan Barang Bukan Barang Primer Kalau Tokopedia Kan ada Yang dijual Barang Primer Itu ada Bahkan Di Tokopedia Ada yang jual Beras Di Shopee Itu ada yang jual Beras Ada yang beli Bahkan Apa Jual Doa Ada yang jual Angin Dan ada yang beli Ada yang beli Itu kan Suatu hal yang Itu kuya Primer gitu Kalau Hobi dan nanti Itu kan Kalau Kebutuhan primer Dan signature Sudah dipenuhi Customernya Dia baru mencari itu Misalnya kayak Action figure Atau keris Itu kan yang cari-cari Orang-orang Seperti Siapa itu Siapa Pak Fadli Tapi Bentar lagi Laku nih Karena kan Tahun pemilu Kan barang-barang Antik Selalu identik Dengan klunik-klunik Itu kan Bisa jadi Kalau misalnya Marketplace-nya Masih bertahan Misalnya masih Ya Tapi kan jatuhnya Slow moving Slow moving Nah slow moving Itu bahaya sekali Ketika tidak ada Option untuk Yang barang Yang fast moving Atau Consumer good lah Itu Itu agak susah Apalagi Kemarin Itu juga Ada founder Yang Yang kepengen Bikin aplikasi Di sini Itu produknya apa Hewan kurban Itu juga susah Sebenarnya Kenapa kita bisa bilang Susah Karena itu tahunan Event tahunan Betul Event yang harian Apa Jadi harus dipikirkan Misalnya Akiko Nabung Nabung Misalnya Itu yang perlu dipikirkan Nah Kebanyakan Itu Apa ya Hanya terpikir bahwa Bisnis model itu Hanya satu to Itu yang salah Salah ya Jadi Dalam satu transaksi Kalau bisa Bisa menciptakan Lebih dari dua Transational fee Atau bisnis model Di dalamnya Nah Misalnya Apakah harus Transational fee Semua Ya tidak harus Itu bisa Bermacam Cara Bisa jadi Subscribing Iya kan Bisa Bisa jadi Freemium Freemium itu apa Fitur-fitur yang Istilahnya gratis Tapi Ada fitur-fitur yang Untuk berbayar juga Itu ada Jadi tidak Harus terpaku Pada satu jenis Contoh Tokopedia Itu kan sudah pasti Transational fee Sudah pasti Tapi yang orang Tidak tahu Pemasukan terbesarnya Adalah dari Iklan Bener Merchant Merchant yang Verified Atau merchant yang Pro Itu rata-rata Pakai Iklannya Tokopedia Makanya dia bisa Naik cepat Bahkan Bermilyar-milyar Mereka Terjunkan Untuk iklan tersebut Tapi itu ada Masalah satu Kenapa Itu hanya bisa dilakukan Jika penggunanya Sudah banyak Itu Kalau misalnya Mau ngiklan Motronasional fee Laka yang akses Aplikasimu Cuma Sehari 100 Sebulan Yang paling penting adalah Yang paling penting adalah orang marketing Strategik marketing Sosial media marketing Ads marketingnya Kemudian Hal-hal yang berbau After sales Itu semua itu penting semua Itu yang kadang Dia miss disitu Bahwa ketika sudah jadi aplikasi Ketika dia Share ke story WA Autorame kan Berharap apa Dari share story WA Dan banyak founder yang Yang ini Saya lihat Dia nge-share story WA Bahwa dia punya bisnis baru ini Hasil Buatan kita kan Tapi kan itu saja Tidak cukup Harapannya kan dia Oh sudah bikin aplikasi Satu kali Terus langsung bisa Boom Ya gak bisa Gak bisa ya Bahkan ada yang Menganggarkan Itu lebih dari 80% Anggaran Itu untuk promosi 20% nya untuk Development Bayangkan Berapa besar Budget Budgetnya dia Misalnya budgetnya dia Taruh lah 1 miliar Untuk pembuatan aplikasinya 80% Dari 1 miliar itu Di atasnya itu harus Lebih tinggi lagi Untuk promosi Karena apa Promosi itu Konversinya tipis Kecil Betul ya Funneling ya Funneling ya Jadi Misalnya kita iklan Baliho aja Orang yang ngeh Ke Kamu punya aplikasi itu Maling 1% Baliho loh Baliho Belum lagi Kalau kita google ads Ya ada Konversi Misalnya Dari 1 juta Yang kita iklankan Yang kita spend Misalnya 1 juta sehari Itu konversinya Yang Ngeklik Paling gak Cuman Seribu Itu yang ngeklik Yang ngeklik Yang ngeklik seribu Nah Yang Order 1% Dari Seribu Katakanlah Seperti itu Yang Menjadi Apa ya Yang Pembayarannya Sampai selesai Oh iya Pembayarannya Sampai selesai 50% Jadi kecil sekali Konversinya Itu yang perlu dipikirkan Jadi promosi memang Harus masif Kenapa harus masif Supaya bisa menjadi Top of mind Nah sekarang kita sebut E-commerce Top of mindnya siapa? Ya itu Ijo Oren Itep Itu sudah masuk Oke Nah itu Supaya menjadi top of mind Nah bisnisnya apa? Bisnisnya aku pengen Jual beli hewan Oke Jual beli hewan Top of mindnya siapa? Nah itu Nah Itulah jadi Kompetitor Analytic Kita Bagaimana bisa Menyamai Rekor mereka Ya harus sama Dengan mereka Proses Proses Ininya Proses promosinya Harus nempel aja terus Wih oh Ditempelin aja ya? Ditempelin harusnya Tapi kan tidak Tidak semua Bebisnis siap Dengan anggaran tersebut Karena mereka sudah Raksasa Biasanya mereka Maka ngambil Angbil Langkah dengan Cara jual Barang yang segmented Atau Niche marketnya Tapi Tetap juga Masih salah Dengan hitungan Pemasukannya Atau Bisnis modelnya Itu Ngambil Ngambilnya juga Enggak 2% Juga Terlalu kecil ya? Itu yang Biasanya Kita temui Jadi harapannya Kita bisa Mengedukasi Bersama bahwa Sebenarnya mereka Datang dengan Konsep Startup Yang mereka Inginkan Pertanyaan yang paling Pamukas dari aku Selalu Pak Bisnis modelnya Apa ya Pak? Dan biasanya Biasanya dijawab Apa? Nah menurut Mas Anggit Biasanya gitu Mas Kalau biasanya Apa ya Mas? Nah itu Wah ini Sudah pasti Ada jalan ini Malah kadang Kita bantu Untuk apa? Untuk penyusunan Bisnis model Rencana marketingnya Juga Wah ini Sudah Sudah dikonsultan Sudah dikonsultan Sudah dikonsultan Sudah dikonsultan Sudah dikonsultan Tapi itu yang Marah terjadi Dia punya uang Kepengen bikin Startup Seperti orang-orang Pada umumnya Kepingennya Di tahun pertama BEP Padahal kan Gak begitu ya Startup kan Tujuan utamanya Menyelesaikan Masalah sosial Iya Dan dijual sahamnya Nanti Kalau sudah Tinggi Bukan saya yang ngomong Apa itu? Profit Minum dulu Berarti nih Startup baru kecil nih Setelah Datang layanan Masa aku punya budget 300 juta Bikin marketplace Gini-gini Gini nih Biasanya transaksional fee Berarti Gak bakal bisa bekerja? Bisa jadi Bisa Bisa jadi Gak bisa Itu Terlalu luas Untuk dijabarkan Tapi kebanyakan Yang memang harus detail Dan Terukur sih Misalnya Oke Ngambil transaksional fee 2% Tapi Berapa yang bisa dijual Dalam waktu Sehari Kuantiti Nah itu Kalau misalnya Dia yakin Dengan apa yang dijual Solar panel Misalnya Kabel Itu Itu gak masalah Jadi Sudah punya Analisis yang kuat Mengenai pasar Yang ingin dia capai Tapi kalau Misalnya Dia jual Mau jual Hewan kurban Berapa persentasen Of fee 2% Nah kita kan Bisa berpikir Sebanyak apa Orang yang akan Beli Wan kurban Perhari Itu kan Sudah bisa melihat Ceruknya Kecuali memang Bisnisnya dia Atau startupnya Dia untuk Memang untuk Mendukung Personal brandingnya Doang Itu ada Ya betul Ada Gitu Pak Jadi Perlu detail Dan perlu Dianalisa Benar-benar Bahwa Bisnis model itu Sangat penting Untuk Keberlangsungan Startup yang kita bangun Jangan sampai Di tahun pertama Starapung Sudah hilang Berarti Rencana marketing Rencana marketing Untuk Setara bisa sustain Itu Berapa sih yang dibutuhkan Itu juga perlu Dianggarkan Jangan Apa ya Bahasa Jawanya itu Jangan asal Jangan asal Oh yang penting launching Yang penting launching Tapi nanti Kehabisan dana Tengah Itu sih Berarti Ini nih Garis bawahnya Transnall fee itu Butuh traffic tinggi Untuk Yang bertransaksi Di sana Betul Jadi Jadi Saat Starap itu Sudah jadi Gimana Cara mempromosikan Biar Orang-orang itu Bertransaksi di sana Karena Cuma Mengandalkan Transaksi Persepanan dari Setiap transaksi itu kan Betul Nah untuk Untuk Biar bisa banyak yang ramai Otomatis promosi Promosi otomatis Duit lagi dong Duit lagi Berarti otomatis Seperti tadi Mas Anggit bilang Ini aku cuma menghalai Untuk membuat startup Itu bukan Hanya Pembuatan aplikasi kan Tapi Harus Secara luas Ada di belakangnya Marketing dan lain-lain Gitu kan Betul Nah oke Itu udah sampai sana Tetapi mas Kan Budget orang itu terbatas Nggak Nggak semua orang itu Kayak Konglomerat gitu kan Aku punya 300 juta Yaudah mas Bingin aku 300 juta Sejadinya gitu Kan banyak itu yang kayak gitu Nah terus apa yang harus dilakukan Oleh orang-orang seperti itu Auto gagal itu Udah gak itu Iya Auto gagal itu Auto gagal itu Ya karena Biaya marketing itu Nggak sedikit Enggak sedikit Bahkan kita bisa cerita Kemarin ada yang bikin travel umroh aja Itu Kompetitornya Sebulan Untuk menganggarkan ads Itu 60 juta 60 juta ya Sebulan Iya Itu baru perusahaan kecil Lingkupnya Satu kota Oh iya Perusahaan umroh kan lingkupnya satu kota Oh bener Umrah Jogja Atau umroh Semarang Lingkupnya itu doang Itu aja 60 juta Itu aja 60 juta ya Satu kota Satu kota Karena kan dia sudah berhasil menghitung Rumus untuk Konversi Dalam persen itu tadi Yang kita sampaikan di awal Tapi rumus itu pasti gak sebenarnya mas Atau beda-beda Setiap Sekmen bisnis punya 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 rumus sendiri Kecuali barangnya sangat masif ya Barang Dijual barangnya sangat masif Demainnya tinggi Rumus itu gak kepake Nah yang kita Tadi yang kita sebutkan itu Biasanya rata-rata ke jasa Oh Kan Jasa itu kita menawarkan Saat orang tidak butuh Iya Iya Betul Tapi bagaimana Dia mengingat Ketika dia sedang butuh Nah Itu bener Iya Berarti Dilihatin terus Siapa tau nanti Kalau ada keinginan Oh itu gitu ya Iya Konsumnya seperti itu ya Betul Bukan semata-mata kita ngiklan Terus Orang gak butuh Wah Oke nih gitu Diklik itu Sulat Sulit ya Betul Betul Makanya butuh sustain Jadi Ketika orang butuh Orang ngeklik Oh ada X nya Si ini gitu kan Besok butuh lagi Wah masih ada ini Oh iya bener Atau paling gampang Ya Ads itu kan kayak Kita di Baliho kan Lihat Baliho Di Bangjo Itu lagi nunggu Bangjo Lagi sambil baca-baca Baliho Gitu kan Oh iya Klinika cantik kan Beauty Lux Gitu Oh iya Oh iya Ini oleh-oleh Haji Gitu kan Biasanya gitu kan Kalau Dua bulan tok disitu Kita kan udah lupa Udah lupa Kemarin apa ya Produk ganti Prabowo Di brand Iya bener sih Maksudnya Kalau cuma dua bulan Apalagi brand baru Terlupakan Pasti kan Iya pasti Karena Orang sekarang kan Lebih pintar Bukan orang sekarang Apa ya Ceputannya Target market Yang saat ini Kan pasti Kebanyakan yang ditargetkan Adalah Gen Z Millenial Itu kan kritis pak Oh iya Lebih pintar pak Bahkan STG marketing pun Mereka sudah mengetahui Gitu kan Ah gimmick marketing Wah Gitu Udah ketebak Udah ketebak Jadi Cara marketing yang Konvensional Dan Tidak memiliki gimmick Sesuatu yang Tidak bisa ditebak Itu bahaya Bahaya ya Jadi dia hanya Boncos Mengambul-ambulkan uang Jadi perlu di pikiran Bagaimana Menarik minat Bangsa pasar Yang kita tuju Berarti kan Itu masih jauh Dari kata cuan Cua Setelah launching itu Gak mungkin langsung Dapet cuan Duit diklarin terus kan Berarti Ya Karena kan Ini kan Brand baru nih Yang kita mau Buat Startup baru Siapa sih yang kenal Startup ini Sebelumnya Gitu kan Betul Jadi butuh Butuh gebrakan Butuh brand ambasador Atau butuh Soal-soal detaher Untuk Menggaungkan ini Ya kan Berarti kalau ada Orang Bikin aplikasi 6 bulan Launching Harus langsung profit Mustahil gitu ya Kayaknya ini Gak bisa Kecuali Startupnya ini Untuk Keperluan event Yang bener-bener Besar Sekali Misalnya kita bikin Startup Untuk E-Pemilu Itu cuan Itu cuan Tidak ada Pendawaran Karena yang pakai Langsung rakyat Seluruh Indonesia Atau mungkin Misalnya Yang buat itu Sudah sosok Punya Basis masa yang banyak Itu mungkin Sekarang saya sebut Siapa yang Kayak gitu Siapa yang berhasil Seperti itu Maksudnya Ibaratnya dia tuh Membangun brandnya sendiri Membangun Personal brand dulu Baru setelah Personal brandnya kelar Baru dia membangun Bisnisnya Gak jaminan juga Gak jaminan juga Susah juga ya Iya Pernah kan ada Ustaz yang punya Aplikasi Pay letter Pay letter Itu kan Akhirnya gagal juga Tapi kan Itu faktor Karena setelah Diurus Maksudnya Faktor Faktor Operasional kan Bukan faktor Mendapatkan masanya Iya kan Iya juga Tapi kan sebelumnya Dia sudah punya Pasar-pasar kan Bahkan dia sampai Mengiklankan Sangat masif kan Iya kan Dia sudah punya Basis masa Iya Dia sudah punya Basis masa Dan Aplikasinya Waktu itu cukup besar Tapi Untung gak Tetap gak untung kan Ternyata kan Jadi Memang Secara Sosok itu Gak nolong Gak bisa Kamu 6 bulan Langsung BEP Oh iya Kalau itu Susah Tapi setidaknya kan Dia sudah Apa ya Istilahnya Sudah melakukan Promosi Bahkan sebelum Aplikasinya dibuat Atau Aplikasinya jadi Iya kan Basis community kan Nah iya Bener Iya Iya itu juga Enggak Enggak Bersama-jamin Berarti ada yang Salah dalam Hitungannya Oh iya Antara Pemasukan Pengeluarannya Itu harus Match Sama ini mas Ini kemarin Ada Pondan kreator yang bilang Ini Rangnya musisi Sebelum Kamu ngeluarin Kalau misalnya Kamu promosi Setelah albumu jadi Itu salah Salah Kamu harus promosi Justru sebelum Albumu itu jadi Itu Bisnis model Canvas Apa itu BMC Apa itu Jadi itu namanya BMC Bisnis model Canvas Itu tuh Sebuah Apa ya Metode Kita memperkenalkan Bisnis kita Sebelum bisnis itu Itu jadi Contoh paling gampang Vene Roast Apartemen Oh iya juga ya Bener ya Senin harga naik Senin harga naik Ya itu terngyang-ngyang Terus dari kita Kita kecil Itu bisnis model Canvas Jadi itu Juga perlu digaungkan Makanya kan Sebuah Brand awareness Itu bisa terbentuk Sebelum Sebelum produknya Siap Pernah Nelihat kan Iklannya Property yang Itu kan Oh iya Sebut kan Yang menjadi Top of mind Selalu Terngyang-ngyang Gitu kan Itu Ketika orang Sudah berhasil Apa Mengetahui Nyanyiannya Nah itu berarti Dia sudah berhasil Membangun brand Ketika Unitnya itu jadi Jualnya pasti cepat Iya kan sebelum Sebelum unit jadi Sudah ada yang beli Gilbas Berarti memang Apa ya Istilahnya itu Marketing sebelum Produk jadi itu Itu dibutuhkan Iya Betul Dan itu sudah ada teorinya Ada yang bikin Bisnis model Canvas ini Itu sudah dirumuskan Nah kalau Dia saja tidak tahu Apa itu Mas BMC Kadang ya MVP aja mereka Tidak tahu Apa itu Ini kan kepinginnya Perfect di depan Padahal Ketika membuat Aplikasi yang paling Bener adalah MVP Minimum variable product Seperti siapa Seperti Maxim Saya bilang Kalau sekarang ya Ini masih MVP Kalau Saya bilang gojek Pasti sudah Sudah gak relate Maksim itu Kayaknya aplikasi Gak siap Tapi dipakai Anda tidak punya Pilihan karena murah Itu kayak Strategi untuk Ngambil Traksi Traksi itu apa Traksi itu apa Gak tahu Berarti memang Harus MVP dulu Berarti ini Ini untuk siapapun Untuk calon-calon Founders Founders startup Yang misalnya Nanti pengen Menghubungi layanan Mas Anggit Aku pengen Buang aplikasi gini Sebelum Sebelum melakukan itu Harus sudah disiapkan Kamu harus Mulai promosi Bahkan saat Bahkan sebelum Aplikasi jadi Bahkan saat Habis Gubungi Mas Anggit Habis deal-deal proposal Langsung mulai promosi Itu gak masalah Gak masalah Dan bagusnya Kan dia sudah punya Rancangan Sudah punya konsep Kemudian Sebelum aplikasinya jadi Dia sudah punya Grand plan Marketingnya dia Itu Bagus Dan kita juga Bisa Membantu Menganalisa Artinya Kira-kira Bakal berhasilnya Berapa persen Kemudian Kira-kira Dari hal yang Dia lakukan ini Tepat Cacaran Karena kan Rumusnya Untuk Menggait pasar Genzi Atau Milenial Itu tidak sama Dengan Yang diatasnya Itu sangat berbeda Cara promosinya Gak mungkin kan Pakai koran Gak mungkin Makanya Berarti Tetap Tapi kan Tidak semua Tidak semua Perusahaan Pakai Tidak semua Tapi mana Yang gak Bahkan yang B2B pun Pengen B2C Karena Populasinya Besar Populasinya Besar Gak tau ini Kenapa Populasi Genzi Besar Atau Memang Dia Dialah Mereka Lah Orang Yang Memegang Kendali Atas Internet Itu Salah Satunya Satu orang Punya Dua HP Tapi Ini aku Coba Balik Bentar Kalau promosi Setelah produknya Jadi Itu kan Bisa terukur Oh aku Dapat Led sekian Led sekian Maksudnya Dapat Pengguna Baru Kalau promosi Sebelum produk Jadi Dari mana Apa Apanya Yang bisa Dihitung Ya Yang dihitung Adalah Calon Potensial Calon Potensial Seperti Dulu ada Startup Grow property Oh iya Itu kan Dia Sebelum Bahkan Jauh sebelum Development Dia sudah punya Pangsa-pasar Iya betul Iya sih Bener Nah Contohnya seperti itu Itu Hal yang cukup oke Mengingat Mengambil Pasar yang Bener-bener loyal Itu kan Gak mudah Orang pasti Berlomba-lomba Gimana ya Punya Customer yang loyal Tokopedia Selamat Anda Punya Anda punya Customer Sopi juga Selamat Komunitas Ibu-ibu Pemuja Diskon Enggak sih Kalau Sopi Lebih ke Pemuja COD Berarti Memang Bisa Bisa Terukur Untuk Menentukan Calon-calon Pelanggan Yang akan Loyal Itu ya Iya Bahkan Ada yang Sempat Membuat Revenue Stream Jadi Berbasis Data Berapa sih Pengeluaranku Dan berapa Pemasukanku Dia sudah tahu Itu keren Sekali Itu sebelum Merdegadi Sebelum Karena dia Reset pasarnya Sudah lama Dan dia Enaknya Nah ini Agak Agak curangnya Kebisnis yang Kayak gini Dia sudah jalan Secara offline Nah itu Itu poin Itu salah satu Poin Penentu keberhasilan Saat GoDigital juga ya Bisa jadi ya Karena Secara offline Dia sudah menjalankan Bisnisnya Secara offline Mungkin By call Atau apa Itu bisa Tapi Setelah itu Dipindahkan menjadi Sebuah platform Itu Itu Salah satu langkah Yang Apa ya Langkah Salah satu langkah Yang Ngambil jalan pintasnya Tapi dia Emang Pemain disitu Atau Apa ya Industri ekspor Disitu Jadi dia paham Apa akan Customernya Dia itu butuhnya apa Dia paham sekali Jadi Untuk yang Pengen bikin aplikasi Atau pengen bikin startup Itu tidak hanya Tetik beratnya Terhadap development Untuk Untuk anggaran marketing Operasional Dan juga Riset Itu sangat Perlukan Jadi Jangan Setelah Development selesai Terus Bye-bye Bisa juga Startup yang Bye-bye Apapun jenis Model bisnisnya Ya Kemudian Yang perlu dipikirkan Adalah Model bisnisnya Model bisnisnya Misalnya Transasional fee Jangan berhenti Disitu Cari Funnel lain Atau cari Bisnis model lain Dalam satu aplikasimu Itu tuh bisa Banyak sekali Potensinya Jadi jangan berhenti Disitu Keliatannya kompetitor Oh kayaknya Kompetitor ini aja Itu kan yang kamu tahu Yang kamu tahu Tapi setelah diselidiki Pasti lebih banyak Lagi Itu juga cari Bisa juga cari Konsultan Startup Konsultan bisnisnya Untuk mengetahui Bagaimana cara Kompetitor bekerja Baik itu Cara bisnisnya Adsnya Iklannya Marketingnya Operasionalnya Gimana caranya Supaya pas Scale upnya Bisa lebih tertata Lebih cepat Supaya gak Nabrak-nabrak Gerasa kerusuk Ugal-ugalan Ugal-ugalan Jadi Buat teman-teman Yang mau bikin startup Itu ya catatannya Dan Kalau mau bikin aplikasi Jangan lupa di Layana.id Dengan Layana ID Digitalisasi Industri Terima kasih telah menonton